Halo teman-temanku yang ada di seluruh dunia, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali dan kuharap kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam perlindungan yang maha kuasa serta selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga semoga kita semua sama-sama berhasil dan sukses. Amin. Jadi video saya kali ini itu tentang saya akan mencoba untuk membuat kue waji, oke? Dan ini pertama kalinya buat saya mau membuat kue waji yang dari beras ketang, oke? Dan tentu saja kalau ada yang baru di sini, selamat datang. Nama saya Irna, saya orang Indonesia yang tinggal di negara Belanda. Dan kuharap kalian semua menikmati video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, kasih jempol yang manis, komen. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu guna menonton video saya kali ini. Dan kita akan berjumpa kembali di video saya berikutnya. Dan ayo-ayo kita mulai. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk membuat kue waji. Dan di sini saya sudah mempunyai beras ketang. Dan tentu saja harus disiapkan itu 500 gram beras ketang. Dan tak lupa juga siapkan 600 ml santang yang dari kelapa. Dan juga 150 gula merah, 5 sendok makan gula pasir, dan juga garam tentu saja. Dan di sini saya juga sudah mempunyai daun pisang. Ini saya ambil di belakang rumah saya. Seperti kalian ketahui, kami mempunyai pohon pisang gitu loh. Dan tentu saja ini bowl-nya. Dan pertama-tama yang harus saya lakukan itu, saya harus menaruh 500 gram beras ketang ini di dalam bowl. Terus dicuci dan didiamkan selama 2 jam atau semalaman. Gitu loh, terserah teman-teman mau sampai semalaman atau cuma 2 jam. Oke? Yuk-yuk kita cuci bersama beras ketang tersebut dan didiamkan selama 2 jam atau semalaman juga bisa. Jadi beras ketangnya ini 400 gram, terus aku harus menambah lagi 100 gram gitu loh. Diukur lagi. Terus kita cuci bersih dan didiamkan di dalam kulkas atau di luar, terserah selama 2 jam atau sampai semalaman gitu loh. Aku melihat teman-teman, aku ingin banget makan wajib. Jadi alang kebaiknya buat sendiri toh, supaya esok-esok ingin makan lagi ya udah tahu gimana cara buatnya. Oke? Terus airnya harus dibuang ya. Nih. Dan ditaruh lagi di dalam bowl tersebut. Terus ditutup dan aku akan taruh di dalam kulkas gitu loh. Dan abis ini juga saya mau buat cendol. Untuk pertama kalinya juga teman-teman. Mau belajar buat cendol, biar kalau ingin minum cendol bisa buat sendiri. Kapan saja boleh, oke? Dan mau dibawa ke tempat liburan. Apalagi kalau cuaca di sana panas, enaknya itu minum cendol gitu loh. Terus pakai es bloknya. Wuh, mantap dan sigar. Oke? Jadi minggu ini sibuknya luar biasa teman-teman. Saya dan suamiku. Apalagi saya mau menyiapkan semuanya. Biasakan seorang ibu, seorang istri, mama gitu loh. Jadi minggu ini sibuk, 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 sibuk kerja. Karena saya juga harus kerja. Dari jam 9 sampai jam 4 atau setengah 5 gitu loh. Abis selesai kerja teman-teman, walaupun capek, luar biasa. Mampir ke supermarket, belanja. Dan ya langsung pulang gitu loh. Masak buat keluarga, rapiin semuanya. Ya, itulah sebagai seorang istri atau seorang ibu yang menjadi teladang buat keluarkannya sendiri. Oke? Jadi teman-teman, saatnya buat saya mau buat kue wajib. Dan beras ketangnya sudah saya simpan di kulkas selama semalam. Oke? Saya baru saja mandi, maklum, pulang dari tempat kerja. Jadi kini saatnya buat saya beras ketang ini akan saya taruh di rice cooker. Oke? Suami saya lagi nonton film. Dan selanjutnya teman-teman, kita isi beras ketang tersebut dengan santang 250 mili. Oke? Dan setelah kita isi santang di dalam beras ketang tersebut, kini saatnya kita akan masak di sini. Oke? Dan berikutnya teman-teman, kita siapkan 150 gram gula merah. Lalu santang 350 mili. Santang kelapa ya? Oh. Kita taruh di sini di gula merah tersebut. Lalu kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berikutnya tambahkan setengah sendok kecil garam. Dan berikutnya kita didihkan gula merah tersebut ya. Kita masak bersama. Dan seperti kalian ketahui juga, barusan saya juga mengiris daging ayam dan langsung dicampur dengan bumbu-bumbunya. Karena daging ayam ini juga akan saya bawa di tempat liburan. Mau buat wabi kiu di sana. Sate ayam ala aku loh. Dan berikutnya teman-teman, beras ketang yang saya masak di rice cooker tersebut sudah masak. Terus kita aduk-aduk. Dan kelihatannya beras ketang tersebut hanya setengah masak saja teman-teman. Dan berikutnya kita taruh gula merah yang sudah dicairkan. Yang masih panas ya ini. Kita taruh di dalam beras ketang tersebut. Tentu saja kita harus saring gula merahnya. Terus kita aduk-aduk lagi. Dan sehabis itu kita taruh daun pandang tiga lembar yang sudah saya iris. Kita taruh di sini ya. Terus kita aduk lagi. Jadi ya seperti ini teman-teman. Lihat nih abis itu kita masak lagi ya. Jadi teman-teman beras ketangnya sudah itu pindah di bagian yang panas. Kita lihat kelihatannya beras ketangnya belum masak benar. Oke. Lihat nih. Dia belum masak ya. Dan kita akan pindahkan di tempat ini yang sudah saya taruh daun pisang juga dengan minyak sayur. Dia enggak melekat. Dan habis itu teman-teman kita akan kukus di dalam ya pan. Yang sudah ditaruh air. Yang sudah dididiskan. Dan saat ini sudah jam-jam satu malam. Dan saya harus kerja bangun pagi besok. Aduh. Siap untuk dikukus. Jadi saatnya mau dikukus selama 30 sampai 40 menit atau sampai dia masak. Oke. Jadi teman-teman akhirnya kue wajinya sudah selesai. Sudah masak. Yuk kita angkat. Jadi teman-teman lihat nih kue wajiku. Gimana pendapat kalian? Enak ya? Mau dibawa ke tempat liburan? Untuk pertama kalinya buat wajili. Nih, lihat. Enak ya? Enak-enak-enak. Enak-enak. Lihat nih. Hmm. Dekat. Hmm. Hmm. Enak-enak. Akhirnya kue wajiku selesai. Huh. Mantap. Enak-enak-enak. Enak-enak-enak. Jadi teman-teman saat ini aku mau buat cendol. Dan apa saja yang aku butuhkan. Ini tepung beras. Agar-agar. Agar-agar. Jelly ya ini. Tepung agar-agar. Dan berikutnya aku butuh pasta pandan. Oke. Dan ya ini cuma kertas segitiga. Buat cendol. Jadi mari kita mulai untuk membuat cendol ya. Dan pertama-tama saya harus menaruh tepung beras itu 7 sendok makan ya. Kayak gini. 7 ya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dan berikutnya taruh nutrijel. Dan berikutnya teman-teman. Seperempat sendok teh garam. Dan berikutnya 700 ml air. Dicampur di sini ya. Diaduk-aduk teman-teman. Diaduk-aduk sampai halus ya teman-teman. Dan kalau sudah tercampur rata semuanya. Kita taruh pasta pandan. Taruh pasta pandannya itu secukupnya saja. Oke. Dan diaduk sampai benar-benar tercampur semuanya. Dan sebelum saya akan menaruh adonan cendol ini di atas api yang sedang. Pertama-tama saya akan menyiapkan air dan es batu teman-teman. Supaya nggak ribet lagi untuk menyiapkannya. Dan sekarang teman-teman adonan cendol tersebut sudah aku taruh di atas api yang sedang ya. Dan terus diaduk-aduk. Sampai dia mengental. Lihat nih teman-teman. Sudah mulai mengental adonan cendol tersebut. Oke. Tetap diaduk-aduk. Dan saatnya kita siapkan kertas segitiga. Dan adonan cendol tersebut kita taruh di dalam kertas segitiga tersebut. Oke. Dan berikutnya teman-teman. Kita potong ujung plastik segitiga ini secukupnya. Oke. Aduh masih panas. Yang lainnya sudah jatuh. Aduh panas benar teman-teman. Ayo kita mulai. Jadi teman-teman akhirnya sudah selesai. Lihat nih cendolku. Dan abis itu teman-teman. Lihat nih aku lagi buat gula merahnya. Dan aku sudah buat santangnya. Lihat nih. Masih ada uapnya. Panas. Jadi seperti kalian lihat saat ini. Di dalam kelas ini sudah ada cendol sama santang kelapa. Dan berikutnya aku akan taruh gula merah. Oke. Ini sudah malam. Mau tidur. Tapi aku mau minum cendol dulu. Prost. Hmm. Jadi teman-teman lihat nih. Cendol buatanku. Lihat nih. Mau dibawa di tempat liburan. Karena kami menyewa rumah. Ini santangnya. Ini gulanya. Ini cendolnya. Dan tentu saja ini akan aku taruh. Mau minum di perjalanan gitu loh. Di dalam mobil. Dan tentu saja tak lupa kue wajiku. Udah ditaruh di dalam box. Dan tentu saja kue cucurku yang enak. Lihat nih. Mau dibawa di tempat liburan. Dan selebihnya ini teman-teman. Belanjaan yang saya belanjakan di supermarket. Pokoknya disini semua minuman. Chips. Cup noodle soup. Beli tisu. Karena kadang-kadang mereka gak ada tisu. Untuk dapur gitu loh. Jadi lebih baik kan siapkan dari awal gitu loh. Persiapan gitu loh. Dan tentu saja telur. Untuk membuat sarapan. Dan lain sebagainya. Oke. Kofi gula. Jadi dua tas full. Penuh dengan barang-barang. Keperluan dapur gitu loh. Untuk dibawa di rumah liburan. Dan tentu saja terlupa siapkan juga pisu untuk WC. Aku beli juga. Persiapan aja gitu loh. Dan ini. Untuk buat barbecue. Lihat nih aku beli juga yang kecil. Untuk dibawa gitu loh. Dan yang terakhir teman-teman. Inilah daging ayam. Yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbunya. Ini akan kubuat sate ayam. Di tempat liburan. Ini semua untuk sarapan. Lihat nih masih ada daging-daging. Yang akan saya bawa juga. Dan lain sebagainya. Ini semua saya akan bawa teman-teman. Jadi waduh diharap nih mobilnya bisa pas ya. Dan sekarang sudah mau jam 1 malam. Aku lagi sibuk beresin. Masukin baju-baju di cover. Buat suami dan anak-anak juga buat saya.